Intro Salam bertemu lagi di kanal youtube HKBP 5 Ada pun firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini Ditulis dalam Pilipi 1 ayat 9 Begini bunyi firman Tuhan Dan inilah doaku semoga kasihmu makin melimpah Dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian Ada pun tema untuk pelajaran kita pada hari ini adalah Kasih yang melimpah Surat Renungan ini adalah surat Paulus kepada jemaatnya di Pilipi Bahwa Paulus mengingatkan teman-temannya supaya mereka ingat untuk berdoa Ada pun berdoa ini diingatkan oleh Paulus supaya mereka semuanya mendapat karunia dan anugerah daripada Tuhan Cara kerja Paulus ini adalah menyadarkan bahwa teman-temannya itu perlu untuk berdoa Misalnya untuk doa berantai untuk doa sejuta umat Supaya mereka dipenuhi oleh kasih dan bisa diterima oleh semua orang Kasih adalah pemenuhan tuntutan hukum Taurat dan Injil Tuntutan hukum Taurat dan Injil itu harus digenapi oleh semua orang percaya Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita Jadi pesan daripada firman Tuhan ini adalah Supaya kita lebih kasih dan supaya kita dapat berkat yang melimpah Untuk tiang doa di dalam rumah tangga kita masing-masing yaitu sebagai ibu Kita harus menjadi tiang doa di dalam rumah tangga Kemudian di dalam semua persekutuan-persekutuan daripada rohani Kristen Baik di sekolah maupun dimanapun berada Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan Sehingga roh kudus Allah mengajarkan kita untuk bisa memahami semua orang Bisa menerima kita dimanapun kita berada Firman Tuhan di Pilipi 1 ayat 4-6 berbunyi Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua Aku selalu berdoa dengan sukacita Aku mengucap syukur kepada Allahku Karena persekutuanmu dalam berita Injilmu Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini Kemudian di Pilipi 1 ayat 21 Firman Tuhan berbunyi Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Jadi dipesankan kepada kita semua sebagai umat Tuhan Supaya kita membuat doa itu menjadi komunikasi kita untuk Tuhan Apapun masalah kita pribadi lepas pribadi Kita harus bisa menceritakan kepada Tuhan Supaya Tuhan nanti yang memberikan semuanya Apa yang menjadi cita-cita kita Dan apa yang menjadi harapan kita Sebagai anak Tuhan Yesus Anak yang terang, anak yang takut akan Tuhan Marilah kita penuh kasih Dan marilah kita selalu berdoa Dimanapun kita berada Sehingga kita menjadi anak Tuhan Yesus Demikian renungan untuk hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan atas renungan firmanmu pada pagi hari ini Mengingatkan kami Supaya kami mau berdoa Dan mau peduli terhadap orang-orang di sekeliling kami Tuhan yang penuh kasih Tuhan yang memberikan kami Rohmu ya Tuhan Berkati kami dimanapun kami berada Kami juga berdoa buat semua jemaat HKBP 5 Dimanapun berada Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasianmu Lindungi kami satu persatu Tuhan Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Sungguh banyak dosa yang kami lakukan Ampuni kami Bapak Supaya kami layak menjadi anakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton